Badan hisap rukyat kemenangkau Vaten Ponrogo tidak bisa melihat hilal dalam rukyatul hilal yang diselenggarakan di Komplek Observatorium Falak Watu Dakon IAIN Ponrogo. Salah satu faktor yang mengaruhi adalah tebalnya awan dan sempat terjadi gerimis di Ponrogo. Ahmad Jumaidi, pembina Observatorium mengatakan, dengan kondisi tersebut tim tidak bisa melihat bulan. Sesuai ketetapan pemerintah, awal Ramadan bisa diidentifikasi jika tinggi hilal minimal 3 derajat dengan elongasi hilal minimal 6,4 derajat. Sedangkan sesuai info, se-Indonesia tidak ada yang menuhi kriteria tersebut. Ya, sesuai ketetapan atau pendidara kembali yang ditetapkan oleh Kementerian Agama bahwa memang Kementerian Agama mulai tahun ini memperlakukan kriteria bahwa bahwa yang sebelumnya Kementerian Agama menggunakan kisselnya 2-38, keinginan hilal minimal 3-2 derajat, kemudian ini masihnya 3 derajat dan kemudiannya 8 jam. Maka, tahun ini kriteria itu dipenuhi, jangan kriteria namanya Neomabin. Neomabin, kriteria namabin yang baru yakni minimal ketinggian hilal itu adalah 3 derajat. Dengan kesimpulan tersebut, dalam merukiat hilal ini tidak bisa dilakukan sidang hisbat untuk kesaksian awal puasa. Ega Patria, JTV Ponrogo JTV Ponrogo